Tim Seleksi Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Jumat pagi merilis nama-nama yang berhasil lolos tahap penelitian berkas administrasi. Hasil verifikasi dan penilaian dari 68 pendaftar ada 3 nama yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Sedangkan 65 orang lainnya lolos ke tahapan seleksi berikutnya. Tiga pendaftar yang tidak memenuhi syarat atau TMS ini terdiri dari dua pendaftar ASN dan satu orang dari kalangan wira swasta. Satu pendaftar dari ASN Pemprov di jajaran Biro Pemkesera yakni Supardi, lalu ASN Rejang Lobong Hafiz Al-Farabi. Kedua ASN ini tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan surat izin dari atasan yakni gubernur dan bupati. Satu nama lainnya dari wira swasta Yansen Jaya gugur karena tidak memenuhi surat kesehatan dan bebas narkoba. Orang yang menyerahkan formulir itu ada 65 yang kemudian dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes tertulis. Untuk yang tiga itu kriteria betul kenapa? Yang ada dua itu terkait dengan tidak memiliki surat keterangan sehat rohani dan bebas narkoba. Tahapan selanjutnya peserta yang memenuhi syarat akan mengikuti tes tertulis. Tes akan digelar Senin 6 Maret di Gedung Poltekas Kementas Bengkulu. Ada dua bentuk tes yakni berbasis komputer asestet tes atau CAT dan SI. Materi yang diujikan seputar kepemiluan, kepartaian, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Hasil dari tes tertulis hanya ada 20 peserta yang akan lolos dan bisa mengikuti tes wawancara dan psikotest. Fernandes meminta peserta bisa mempersiapkan dengan matang tes tertulis. Tertulis, kalau tidak ada halangan insya Allah kita akan tetapkan di gedung IT Poltekas Kementas.